Kediaman Ikang Fauzi, 35 tahun warga Kutorejo, Kecamatan Kepayang, Kepupatan Kepayang, nyaris saja ludes terbakar. Pada Senin 12 Desember 2022, tepatnya pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, akibat kejadian tersebut Ikang Fauzi mengalami kerugian hampir 150 juta rupiah. Kapolres Kepayang AKBP Yana Supriyatnya SIKMSI melalui kasat reskrim Ibtudani Juniansyah SM mengatakan bahwa kebakaran terjadi saat rumah sedang kosong. Ikang Fauzi sedang bekerja sementara Fitri, 43 tahun, istrinya sedang keluar rumah mengantarkan anaknya mengaji. Sementara ini diketahui bahwa penyebab dari kebakaran karena kosleting listrik. Api berhasil dipadamkan kurang lebih selama 40 menit atas kerjasama dari warga, personel pores, dan petugas pemadam kebakaran. Akibat kejadian tersebut, perabotan rumah tangga hampir hangus semuanya terbakar dan tidak bisa diselamatkan. Berdasarkan keterangan saksi yakni tetangga korban, api pertama kali terlihat dari ventilasi rumah korban. Mengetahui ada kebakaran, tetangga korban pun panik dan berteriak meminta bantuan warga lainnya. Api sempat membesar meski kondisi saat itu di tengah rintik hujan. Si jago merah nyaris menghanguskan seluruh bagian rumah permanen berukuran 6x9 meter tersebut. Oleh warga kemudian mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Barulah selang berapa lama tiba 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Satpol PP Damkar Kabupaten Kepayang. Arisa Putrawijaya melaporkan dari Kabupaten Kepayang. daya 3 unit mobil pemadenan ber couch. Ya sudah teranggap. Bical pem kita bisa di tengah rintik. B powdered barrel butter kebakaran mag SDU wonan требerald tiba, atau dלל tiba di tengah rintik. Saat upon kalian kebakaran baik, nerede bercepat tapakran entre hidroaka teh saker dan 152 akan muka ALLan para dipercayaan lampe deruktur. Terima kasih.